bismillahirrahmanirrahim ini adalah tampilan dari sheet inquiry dalam ukuran yang terkecil kita perbesar perlu diperhatikan cell yang berwarna orange ini adalah cells yang berupa drop down contohnya seperti ini sedangkan yang hijau ini adalah entry manual sebagai misal nama group silahkan nama group 2 centrang selanjutnya di bawahnya adalah jumlah peserta kita input ulang jika disini 84 silahkan untuk moda transportasi tanyakan kepada calon pengguna mau menggunakan big bus, shd bus atau tronton selanjutnya jumlah unit disesuaikan karena disitu 84 maka kita rubah kita butuh 2 unit sedangkan untuk in out ini adalah hanya berlaku di kota-kota tertentu saja sebagai misal Bali dan Pasar dan Yogyakarta sedangkan kota besar lainnya sepertinya belum menerapkan sewa kendaraan untuk in out maka defaultnya adalah angka 0 sedangkan untuk transportasi lokal silahkan pilih sesuai dengan tour itinerary kemudian untuk tour operator perlu diperhatikan bahwa tour leader yang dimaksud adalah rombongan yang kita terima yang datang ke kota kita jika ada maka pilih tour leader jika tidak ada maka NA untuk local guide jika ada silahkan pilih jika tidak ada NA kemudian komponen pendukung untuk asuransi P3K banner dan spanduk rasanya sudah default yang perlu ditanyakan adalah apakah mereka membutuhkan fotografer profesional jika iya pilih fotografer atau drone jika tidak maka menggunakan kamera handphone dari tour guide alias gratis kemudian pola wisata tempat wisata disini perlu disesuaikan dengan pola yang tertera di sebelah kanannya perlu dipahami untuk satu TCC ini hanya bisa digunakan untuk satu pola perjalanan wisata sebagai misal untuk 3 hari 2 malam dengan aktivitas 4 5 5 yang dimaksud adalah hari pertama 4 aktivitas hari kedua 5 aktivitas dan hari ketiga 5 aktivitas selanjutnya jika teman-teman ingin merubah dari pola wisata hari pertama 2 dan 3 menjadi 3 kegiatan 5 kegiatan dan 6 kegiatan silahkan copy saja file ini kemudian paste menjadi file TCC 2 selanjutnya silahkan edit dan ikuti tutorial yang akan saya kirim untuk pemilihan objek wisata tentunya disini teman-teman harus memahami rute perjalanan wisata tinggal pilih drop down untuk menambahkan atau mengurangi bisa namun perlu diingat disini teman-teman untuk tidak membuat suatu tujuan wisata atau aktivitas wisata yang loncat-loncat sebagai contoh kita ke lembang kemudian kita ke bawah lagi selanjutnya ke lembang lagi contohnya seperti itu kita bahas untuk makan minum untuk makan minum ini snack bisa ditawarkan menggunakan box atau yang lebih lengkap yang kita namai dengan refreshment jika tidak ada pilih NA kemudian untuk air mineral ini default ya namun bisa dipilih untuk macam-macam dari kemasan untuk 300 ml atau 600 pemilihan makan pemilihan makan ini juga disesuaikan dengan destinasi tujuan jika pada restoran yang tertera pada drop down list tidak tersedia silahkan teman-teman memilih untuk local resto JS JS ini artinya yang paling murah kemudian JB itu untuk bisnis yang standar dan yang CE ini adalah untuk tipe eksekutif atau harga yang paling mahal sebagai misal kita pilih untuk yang standar sedangkan untuk breakfast ini sudah otomatisasi dengan seat student kita akan bahas ketika loncat ke seat student kemudian untuk akomodasi Anda bisa memilih untuk jenis union kuarto twin atau triple perlu diperhatikan jika kita membawa 84 peserta union twin maka kamar yang dibutuhkan 42 namun jika twin ini kita ubah menjadi kuarto maka 21 kamar jika 21 kamar mendapatkan makan pagi 21 kali 2 sama dengan 42 maka kita harus membayar additional breakfast sebanyak 42 orang kemudian untuk kamar tour leader statusnya 0 artinya karena hotel yang kita beli adalah 21 kamar otomatis kita mendapatkan 1 free of charge akan tapi jika disini jumlah peserta ternyata hanya 28 perlu perhatikan 28 menggunakan 1 unit bus dan untuk mode transportasinya silahkan ditanya apakah ingin menggunakan big bus atau medium bus tentunya kalau dengan menggunakan medium bus ini lebih hemat harganya terjangkau kita lanjut untuk kamar maka kalau 28 orang huniannya twin maka dibutuhkan 14 kamar sedangkan kita ketahui bahwa hotel jika kita beli 14 kamar artinya belum dapat free of charge maka disini statusnya paid kita lanjut untuk financial teman-teman bisa menentukan berapa margin profit minimal sebagai contoh 7,5% dan maksimalnya kita lanjut di bawahnya personal loan adalah ketika kita butuh dana talangan nah dari sini langsung kita bisa menentukan sales reward berapa besarannya 5.000 10.000 atau 20.000 silahkan teman-teman selaku top management mengaturnya disini kemudian kita tinggal menyampaikan kepada calon pembeli bahwa hotel yang paling murah dengan Wisma Gandapura Vio Pastur atau Best Western sejumlah ABCD ini adalah dummy saja masih belum di edit untuk harga realnya silahkan nanti teman-teman input sendiri untuk real dari konfit tarif nah disini untuk pemilihan hotel pengguna bisa melakukan suatu pilihan sebagai contoh seperti ini ini saya acak saja maka secara otomatis pada harga wisata per orang akan menunjukkan perubahan yang signifikan dan akurat selanjutnya kita sampaikan kembali kepada calon pembeli dengan harga yang tertera disini sebutkan saja jika mereka melakukan suatu penawaran silahkan edit di angka di bawahnya namun jangan langsung ke bottom sebutkan jika ada nawar lagi saran saya mintalah izin untuk mengirim penawaran format pdf kita perhatikan disini untuk hotel bestwestern 762 kita lihat pada penawaran pdf maka untuk bestwestern sama 762 cara mengirimkannya silahkan ikuti untuk pembahasan pada sheet itinerary terima kasih terima kasih Terima kasih.